Terlepas dari kabar yang meninggal, Ratu Elizabeth II semasa hidupnya wanita yang sudah tujuh dekade menjewet sebagai pemimpin tertinggi Inggris itu, kerap menggunakan mobil mewah sebagai kendaraan dinasnya. Ratu Elizabeth II secara konsisten terus memakai mobil merek Inggris semasa hidupnya. Untuk mobil dinas kenegaraan misalnya, ibu dari pangeran Charles ini sering terlihat memakai mobil-mobil lansiran Bentley. Menariknya mobil mewah yang diberi nama Bentley State Limousine punya beragam fitur yang sengaja dibuat khusus untuk Ratu Elizabeth II. Dilansir dari laman resmi Bentley Motors, Bentley State Limousine dibuat sebagai bentuk penghormatan saat Ratu Elizabeth II menjabat selama 50 tahun. Pembuatannya diklaim tidak sembarangan karena butuh beragam masukan dari Duke of Antimburg, Kepala Sopir Istana, dan Ratu Elizabeth II. Fitur-fitur ini terdiri dari konsep rumah kaca panorama, sehingga sang ratu bisa melihat keluar dengan lebih jelas. Kemudian pintu bagian belakang yang bisa dibuka hingga 90 derajat guna memudahkan saat Ratu Elizabeth II naik atau turun dari mobil. Tak ketinggalan jok belakang yang didesain khusus menyesuaikan tinggi Ratu Elizabeth II dengan lapisan kain wall. Ditambah tempat penyimpanan tas yang dimensinya disesuaikan dengan ukuran tas kesayangan milik sang ratu. Selain itu, Bentley State Limousine juga dilengkapi dengan beragam fitur keamanan seperti kaca yang digunakan sudah diperkuat dengan kaca anti peluru. Kemudian panel bodi State Limousine sudah diperkuat yang bertujuan tahap meledakan dan bisa dibikin kedap udara apabila ada serangan gas. Bahkan keempat bannya juga sudah diperkuat dengan bahan kevlar agar kuat menahan serangan yang tertuju pada ban. Terlepas dari koleksi kendaraan yang terbilang cukup unik, ternyata ada cerita tersendiri juga mengenai Ratu Elizabeth II saat berada di belakang setir kemudi. Ratu Elizabeth II adalah satu-satunya warga Inggris yang boleh mengemudi tanpa surat izin mengemudi atau SIM. Bahkan ia tidak pernah diminta untuk mengikuti tas mengemudi. Tidak seperti warga Inggris maupun keluarga kerajaan lainnya yang wajib ikut tas berkendara dan memiliki SIM sebagai syarat utama sebelumnya. Membawa mobil dan sepeda motor sendiri. Mengapa bisa demikian? Hal itu dikarenakan Sang Ratu telah mengemudi selama beberapa dekade sejak Perang Dunia II ketika Inggris berada di bawah pemimpinan Raja George VI. Selama peperangan, Ratu Elizabeth II menjadi tentara Angkatan Darat Sukarela Inggris yakni Auxiliary Territorial Service. Dari sinilah ia dilatih secara khusus sebagai pengemudi dan mekanik belajar cara mengganti ban dan pemperbaiki mesin mobil. Setelah itu, selama bertahun-tahun, Ratu Elizabeth II sering terlihat menyetir sendiri di kawasan Balmoral, Scotlandia dan acara-acara khusus seperti Wisdor Horse Show. Meski demikian, ia sebenarnya tidak pernah mengikuti tes mengemudi juga tidak diharuskan. Bahkan bila ia mau, Ratu Elizabeth II juga boleh mengendarai mobil tanpa plat nomor. Atas rekam jejak dan pelatihan khusus tersebut, seluruh peredaran SIM di Inggris harus melalui persetujuannya. Namun, keistimewaan tersebut tidak diturunkan ke anggota keluarga kerajaan lain. Mereka harus lulus tes mengemudi dan mendapatkan SIM sebelum pada akhirnya boleh mengemudi sendirian di jalan raya. Terima kasih sudah menonton, ikuti terus berita kompons otomotif dan jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari video kami selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, ikuti terus berita kompons otomotif dan sampai jumpa di video selanjutnya.